Jadi di sini tetap memberikan perlindungan jiwa hingga 99 tahun, Pak. Keuntungan 10% cashback untuk transaksi dimanapun, kapanpun berlaku sepanjang tahun, Pak. Halo, nama saya Darmawan. Usia saya 45 tahun. Saya pengusaha distributor elektronik. Saya sudah menikah memiliki satu orang putri yang sedang kuliah di luar negeri. Jadi terkadang saya dan istri saya berkunjung ke luar negeri untuk bertemu dengan dia. Dan karena dia sedang kuliah di luar negeri, otomatis di rumah saya hanya berdua dengan istri saya. Istri saya kadang ikut juga golf bersama saya. Dan kalau misalnya weekend, saya biasanya bertemu dengan kolektor otomotif, di mana kita bisa driving bareng, kemudian tukar pikiran, dan juga update berita-berita terbaru. Karena saya itu orangnya suka coba-coba barang baru sih. Kayak misalnya gadget ataupun otomotif. Tapi dari semua itu, buat saya, nomor satu adalah keluarga. Saya ingin bertemu dengan para ekspert dan saya butuh saran untuk bagaimana memaksimalkan aset yang saya punya di luar dari pendapatan dari pekerjaan saya. Saya ingin aset saya bekerja untuk saya. Sehingga saya dapat hidup sekarang, tapi tetap ingat masa depan. Karena saya juga tidak mau anak saya nantinya hidupnya susah. Jadi bagaimana aset bekerja untuk saya dengan baik dan mempersiapkan masa tua saya. Dan juga pastinya saya juga memikirkan kesejahteraan anak cucu saya. Halo Pak Darmawan, selamat datang di KVT Rebang Danamon. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang kemari, Pak. Perkenalkan, saya Aska. Dan hari ini saya ditemani oleh dua rekan saya, Meli dan Pucca, Pak. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat, Pak. Terima kasih. Pak Darmawan, tadi saya dengar cerita Pak Darmawan. Dan saya salut dan luar biasa sekali. Tadi Bapak sebagai seorang pengusaha, itu pastinya sibuk banget untuk pengembangan usaha. Tapi Bapak tidak lupa untuk menikmati hidup. Yang luar biasa lagi, Bapak juga memprioritaskan kesejahteraan keluarga. Dengan mempersiapkan masa depan dari, gak cuma dari Bapak sendiri, tapi juga untuk putrinya Bapak. Kita emang kerja buat siapa ya, kalau bukan buat keluarga. Apalagi untuk kesejahteraan anak saya satu-satunya. Kemudian saya bisa menikmati hidup bersama isteri saya. Dan yang pasti, saya juga bisa menjalankan hobi saya sendiri. Jadi tetap seimbang ya. Seimbang, betul. Betul, betul. Nah, jadi kebetulan sekali Bapak hari ini datang ke sini, Bank Danamon, kami mempunyai layanan, Pak, dengan serangkaian solusi untuk pengembangan aset dan juga untuk pencapaian kesejahteraan keluarga. Dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menunjang gaya hidup nasabah seperti Pak Danmawan. Kami menyebutnya dengan layanan Danamon Privilege. Jadi sebenarnya layanan Danamon Privilege itu bisa mengembangkan aset, kemudian juga bisa menjaga kesejahteraan keluarga, kalau lebih begitu? Benar, baik. Saya di sini membantu menjelaskan ya, Pak, terkait layanan Danamon Privilege itu sendiri. Nah, layanan Danamon Privilege itu untuk mengembangkan asetnya Pak Darmawan melalui investasi tentunya. Agar aset Bapak ini ke depannya berkembang untuk masa sekarang dan juga masa datang nih, Pak. Iya, saya kan biasanya investasinya di otomotif ya. Iya, hobinya di situ ya, Pak. Karena kan ya namanya otomotif bisa naik, bisa turun, ya kan harganya. Lo lagi tergantung dari modifikasinya. Iya, belum trennya juga ya, Pak. Lagi tren apa gitu kan. Nah, kalau otomotif saya setuju banget, Pak. Karena otomotif itu tidak bisa diproyeksi ataupun dianalisa. Karena itu, kami melalui layanan Danamon Privilege tadi, bisa mengalokasikan aset Bapak melalui reksadana ataupun obligasi. Agar aset Bapak bisa berkembang lebih optimal, Pak. Ini jadi langsung beli saham begitu atau gimana? Iya. Nah, kalau untuk pembelian saham langsung, itu biasanya resikonya akan jauh lebih besar, Pak. Makanya, kami merekomendasikan kepada Pak Darmawan untuk mengalokasikan aset Bapak melalui reksadana. Karena reksadana sendiri itu dikelola oleh manajer investasi. Karena manajer investasi itu sempatnya sudah independen dan profesional, Pak. Jadi, sudah ada di tangan yang tepat nih ceritanya untuk aset Bapak. Nah, jadi nanti bisa dipilih juga. Karena Bapak juga bisa mendiversifikasi portfolio. Jadi, nanti bisa disesuaikan dengan tujuan investasi. Terus, jadi resikonya sendiri nanti juga akan disesuaikan dengan alokasi aset yang Bapak pilih. Jadi, kalau misalnya instrumen saya lagi turun gitu ya, jatuh misalnya. Tapi, aset saya nggak jatuh semua, Pak. Karena ada instrumen pendukung lainnya yang bisa melindungi, kurang lebih seperti itu. Iya, bener banget. Jadi, kalau dari reksadana sendiri, itu kan liquid ya, Pak. Jadi, likuiditasnya tinggi. Anytime Bapak mau cair juga bisa. Nah, terus juga dari reksadana, misalnya Bapak tertarik nih dari salah satu produk reksadana dari si manajer investasi. Nah, Bapak bisa mengalihkan portfolio-nya tersebut. Nah, sesama manajer investasi bisa melalui layanan switching. Nah, reksadana itu sendiri, Pak, itu bebas pajak. Nah, untuk nominal minimal pembeliannya pun awalnya juga cukup terjangkau. Yang lebih menarik lagi, ada dua mata uang, Pak. Bisa melalui USD atau IDR. Jadi, bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak nih ke depannya. Oke, jadi kalau di Danamon sendiri ada berapa produk dan manajer investasi kira-kira? Ya, kalau di Danamon, Pak, itu ada 61 reksadana. Banyak ya? Ya, betul. Sudah beragam lah, Pak. Betul, betul. Nah, itu dikelola oleh delapan manajer investasi. Nah, yang lebih serunya lagi nih, Pak. Nah, Bapak ke depannya jika ingin berdiskusi dengan pihak dari Danamon, itu bisa melalui layanan advisory. Nah, layanan advisory kami itu nanti ada investment specialist, Pak. Nah, mereka bisa berdiskusi dengan Pak Danamon lebih lanjut untuk masa depan finansial Bapak melalui portfolio allocation-nya Bapak nih. Jadi, bisa dicocokkan juga untuk tujuan dan resikonya, Pak. Jadi, kayak ada expert-nya gitu ya? Betul. Yang mengarahkan saya nanti mau investasi di mana? Iya, lebih cocoknya gimana gitu, Pak. Oke. Dan ini sudah termasuk obligasi belum ya? Nah, kalau obligasi sendiri, Pak. Obligasi kan merupakan surat utang yang diterbitkan dari perusahaan atau pemerintah. Nah, itu nanti untuk nilai nominal, tingkat suku bunga, maupun jangka waktunya juga ditentukan oleh penerbitnya sendiri, Pak. Oke. Jadi, obligasi saya bisa dipilihin atau saya milih sendiri? Ya, nanti kan ada fasilitas yang advisory tadi, Pak. Oke. Nah, bisa diskusi juga dengan teman-teman investment specialist. Nah, jadi Bapak bisa menentukanlah sesuai dengan nanti keinginan Bapak. Nah, dari resikonya sendiri juga terbilang cukup rendah gitu. Oke. Nah, misalnya saja dari obligasi pemerintah, Pak. Nah, obligasi pemerintah itu, imbal hasilnya juga cukup menarik, Pak, dari sisi obligasi. Biasanya rata-rata lebih bagus dari suku bunga deposito di pasaran. Nah, Bapak juga bisa memperjual belikannya melalui pasar sekunder. Gitu. Nah, kebetulan kami juga memiliki layanan, Pak. Obligasi melalui D-Bank Pro. Nah, di sana online bankingnya Bapak bisa transaksi. Melalui D-Bank Pro juga, yang nanti pada tanggal 19 Agustus hingga 14 September, itu nanti pemerintah menawarkan, Pak. Jadi, ada penawaran terkait obligasi yang berbasis syariah. Nanti ada SR 017. Nah, dan namun terpilih nih, Pak, sebagai mitra distribusi. Nah, nanti Bapak bisa langsung pesen melalui D-Bank Pro, Pak. Jadi, lebih mudah ya. Lebih mudah. Biasanya juga bisa mengalokasikan aset-aset dananya untuk bermacam-macam tujuan ya. Betul sekali, Pak. Bisa koleksi surat utang atau obligasi itu. Obligasi itu. Iya, benar sekali, Pak. Benar sekali, Pak. Jadi, selain eksadana, kemudian tadi ada obligasi, untuk pengalokasian jangka panjang atau masa depan, Pak, ada produk lagi yang lain yang mungkin bisa bawa kita kembangkan, yaitu asuransi, Pak. Iya, iya, iya. Karena kan investasi itu nggak cuma uang dan properti ya, tapi juga perlindungan untuk kita dan keluarga. Iya, itu penting banget, Pak. Tepat sekali, Pak. Makanya di sini kita punya produk asuransi duit guna dari Manulife, itu bisa memberikan perlindungan, perlindungan jiwa, maupun juga dana masa depan. Nah, namanya itu adalah produk proteksi prima masa depan. Nah, proteksi prima masa depan ini punya 3 keunggulan, Pak, yang terkenal dengan 3A. Apa aja itu? Andal, adil, dan andil, Pak. Oke, jadi ada andal, adil, dan andil. Adil, betul. Oh, bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak. Saya jelaskan tata-tata, Pak. Iya, iya, iya. Oke, mengenai yang andal, itu adalah untuk keluarga dan generasi berikutnya sebenarnya. Dan itu bisa sedimi mungkin. Kenapa? Karena usia masuknya adalah 30 hari, minimum 4. Oke. Nah, kemudian andal kedua adalah, itu adalah guaranteed issuance offer. Kalau misalkan sampai dengan usia 70 tahun, itu tanpa medikasi, Pak. Oh, gitu ya. Karena kalau sudah umur 50-an, kan banyak penyakitnya. Dan kadang-kadang saya juga, wah, takut stress-nya, takut nggak ada yang mau investasi, gitu kan. Kalau ini masih... Tanpa harus, tanpa harus medikasi. Tanpa harus. Jadi ada guaranteed issuance offer. Oke. Nah, keandalan ketiga itu adalah manfaat, total manfaatnya hingga 600% dari dana masa depan yang ditentukan depan. Nah, itu akan dikonversi menjadi dalam bentuk uang tunai pembayaran tahunan dan juga adalah pada saat masa akhir pertanggungan, gitu. Jadi bisa sampai 6 kali dari dana masa depan yang ditentukan pada saat pembelian polis, gitu, Pak. Jadi sangat-sangat andal, gitu ya, Pak. Ya, ya. Nah, mengenai keunggulan kedua tadi yang adil, gitu ya, Pak. Ya, Pak, cukup membayar premis sampai dengan 5 tahun. Kemudian di tahun ke-10 kepesertaan itu sudah mulai mendapatkan manfaat uang tunai tahunan. Mulai tahun ke-10 sampai dengan tahun ke-50. Jadi panjang, Pak. Iya, ya. Perlindungannya, gitu ya. Nah, ketiga, yang paling penting itu adalah yang andil, andilannya. Nah, di sini Bapak bisa memberikan langkah nyata untuk 3 generasi ke depan. Jadi multi-generation, nih, Pak. Maksudnya gimana, tuh? Jadi kalau dengan Bapak sekarang mungkin hanya melihat anak Bapak, gitu ya. Tapi bagaimana caranya meyakinkan bahwa cicit maupun buyut Bapak, mungkin ya, cucu cicit sama buyut, gitu, 3 generasi ke depan. Itu tetap sejahtera. Nah, dengan membeli produk ini, Bapak bisa mempersiapkan sebenarnya. Karena ini bisa lintas generasi, Bapak. Jadi bisa diteruskan sampai dengan 3 generasi berikutnya. Wih, canggih juga ya. Bisa dilanjutkan sampai 3 generasi, ya. Iya. Jadi anak cucu lebih terjamin perlindungannya. Kok kepikiran sih, ya, sampai 3 generasi. Emang juga, nih. Jadi andil tadi di sini adalah manfaat. Nah, akhir masa pertanggungannya, itu bisa sampai 1.500 dari dana masa depan yang ditentukan di depan tadi, Pak. Jadi makin banyak hasilnya, akan semakin sejahtera 3 generasi, Bapak, ke depannya. Nah, selain tadi yang proteksi prima masa depan, mungkin ada 1 produk asuransi lagi yang bisa bertimbangkan. Namanya adalah Proteksi Prima Rencana Utama. Apalagi itu? Jadi di sini tetap memberikan pelindungan jiwa hingga 99 tahun, Pak. Uff, panjang loh, Pak. Iya, iya, iya. Nah, itu pun uang pertanggungannya besar. Karena minimum aja 300 ribu USD. Worth it lah ya untuk 99 tahun gitu kan. Nah, selain itu ada pilihan asuransi tambahan. Oke. Kemudian ada manfaat akhir masa pertanggungan. Dan ada juga manfaat loyalitas. Nah, terhadap pilihan asuransi tambahan tadi, itu salah satunya bisa meng-cover biaya rawat di rumah sakit baik dalam negeri maupun luar negeri. Oke. Ini penting banget nih. Karena sekarang kan istilahnya lagi concern ya dengan masalah kesehatan. Lagi pandang buat ini. Lagi pandang kayak begini. Saya mau jenguk anak khawatir di luar negeri ini boleh nggak? Iya, nggak gitu kan? Jadi maju-mudur, maju-mudur, akhirnya nggak kemana-mana gitu. Karena khawatir tadi. Iya. Nah, di sini, di produk ini ada layanan internasional. Yang ini asis. Jadi, Bapak jadi nggak perlu was-was lagi. Kalau mau keluar negeri, cukup menggunakan layanan ini. Bapak, bisa diurus semuanya. Oke, jadi solusi dari Bang Danamon ini bisa mengembangkan aset. Kemudian bisa menjaga kesejahteraan keluarga sampai anak cucu. Betul. Lengkap ya? Lengkap. Lengkap. Jadi, take care semuanya ya, Pak. Iya, betul sekali. Yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya adalah rangkaian solusi untuk pengembangan aset ya, Pak. Nah, tadi saya singgung di awal, bahwa layanan Danamon Privilege juga dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung gaya hidup. Wah, ini dia nih. Tidak penting ya, Pak. Jangan stres. Nah, ini saya coba ceritakan nih, Pak. Ya, boleh, boleh. Jadi, sebagai nasabah Danamon Privilege akan mendapatkan keistimewaan, yaitu kartu debit Danamon Privilege. Di mana salah satunya kartu ini memberikan keuntungan 10% cashback untuk transaksi dimanapun, kapanpun, Pak. Tidak ada batasan. Dan ini berlaku sepanjang tahun, Pak. Wah, kalau ini, saya pasti suka nih, kan. Apalagi kalau sudah weekend, gitu kan. Mau makan di luar, atau misalnya mau jalan-jalan, gitu kan. Carinya cashback pro. Jadi, dengan menggunakan kartu ini juga, Pak, Bapak dapat melakukan tarik tunai di ATM, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan juga, jika Bapak membutuhkan banknotes, kami juga memberikan keistimewaan untuk nasabah Danamon Privilege bisa melakukan penarikan banknotes hingga 10.000 USD per hari tanpa biaya administrasi, Pak. Serius? Iya, betul. Besar juga ya, limit penarikannya ya. Per hari loh itu, Pak. Per hari ya. Iya, luar biasa, Pak. Aduh, nggak keter-keterir nih kalau di luar negeri kekurangan duit. Bagai nasabah Danamon Privilege juga bisa memperoleh Kartu Danamon American Express Gold. Nah, kartu ini, Pak, sebenarnya berfungsi sama dengan kartu kredit yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi, untuk bertransaksi belanja, baik transaksi online maupun transaksi offline. Nah, untuk kartu charge ini, Pak, ini sangat sesuai untuk Bapak yang memang sering traveling. Nah, karena kartu ini memberikan berbagai kemudahan berbagai fitur dalam hal traveling, Pak. Besok, Pak, saya jabarkan satu persatu ya. Boleh, 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 Bu. Nah, jadi yang pertama, kalau misalnya lagi mau traveling kan biasa kita mesti bersiap-siap ya. Mesti planning ya. Mesti mencari tiketnya dulu. Kemudian nanti di sana mau tinggal di mana. Seperti itu. Nah, supaya nggak repot, Pak. Jadi, jika memiliki Kartu Danamon American Express Gold, Bapak bisa menggunakan servis dari Gold Travel Consultant yang profesional untuk membantu perencanaan traveling Bapak. Oke. Jadi, mulai dari pemesanan tiket pesawat, kemudian pemesanan hotel, dan juga pemesanan kendaraan untuk dipakai di saat di luar negeri gitu ya. Atau juga layanan penjemputan dari dan ke bandara. Wih, lengkap ya. Kayak punya asisten pribadi gitu kan. Jadi, nggak pusing dua kali gitu kan. Tinggal telepon aja. Ya, gimana? Beres, beres. Berangkat. Anak cover. Anak cover saja. Iya, jadi emang ini fungsinya bukan hanya sebagai alat pembayaran juga ya. Tetapi juga membantu dalam pelayanan traveling. Iya. Oke. Menarik, menarik, menarik. Menarik ya, Pak. Nah, jadikan sampai sana tinggal belanja aja ya, Pak. Ya, nggak perepot. Bisa ngambil duit cepat lagi. Nah, lebih nyaman juga. Boit poin lagi tadi. Eh, sorry, dapat cashback tadi. Iya. Nah, jadi kalau Bapak terus transaksi ya, Pak. Pakai kartunya terus, Bapak bisa mengumpulkan Membership Rewards Point. Nah, ini bagaimana? Jadi, setiap transaksi Bapak senilai 2.500 rupiah, Bapak akan mendapatkan 1,5 Rewards Point. Oke. Di mana poin ini dapat ditukarkan menjadi miles. Jadi, ada dari Chris Flyers, Garuda Miles, Asia Miles, Big Air Asia, dan juga Enris Miles. Oke. Kemudian, selain itu, poin ini juga dapat ditukarkan menjadi poin dari Hilton Annars dan juga Marriott Bonvoy. Nah, jadi kalau sering pakai kartunya terus, perjalanan Bapak berikutnya, tiket pesawatnya bisa gratis, Pak. Waduh. Menggunakan miles, kan? Iya, kemudahannya banyak. Betul. Dan kayaknya benefit kartu ini cocok nih dengan kebutuhan, dengan gaya hidup saya. Iya. Karena harus bolak-balik kan, ngeliatin kutus saya di luar negeri atau liburan bareng-bareng. Betul. Jadi, ini cocok untuk para traveler memang. Nah, kemudian, yang terakhir, berkaitan dengan traveling adalah perlindungan selama perjalanan traveling. Benar ya, Pak. Jadi, kadang ini sering dilupakan nih. Iya, menjaga-jaga. Nah, selama traveling tetap harus terlindungi ya, Pak. Nah, jadi ada beberapa fitur perlindungan asuransi dari kartu Danamon American Express Code. Salah satunya ada accident insurance hingga 3 miliar rupiah. Kemudian, juga ada luggage loss insurance hingga 4 juta rupiah. Dan juga purchase protection hingga 50 juta rupiah. Nah, jadi, selama perjalanan terlindungi selalu nih, Pak. Iya, iya, iya. Lebih nyaman ya. Iya. Jadi, tenang ya selama perjalanan. Jadi, ini menarik sekali ya. Betul. Produk-produk yang sudah diutarakan tadi di Danamon Privilege. Iya. Dan kayaknya saya akan, ini deh, ngobrol banyak nih sama istri saya. Gitu kan. Dan pastinya diskusi dengan istri saya nih akan membuahkan hasilnya cukup menggembirakan buat saya sih. Iya. Betul sekali, Pak. Iya. Karena nanti kalau saya bergabung baru gembira banget nih. Iya, pastinya. Iya, nah jika Pak bergabung sekarang nih, Pak. Dengan layanan Danamon Privilege dan memperoleh kartu Danamon American Express Go tadi, kita juga ada penawaran welcome offers. Oke. Yaitu 50% cashback hingga 2,5 juta rupiah untuk transaksi Bapak selama 2 bulan pertama. Memang ya, apa dengan adanya kemudahan-kemudahan itu tadi bisa jadi jalan keluar buat saya dalam mengelola aset, kemudian juga bisa apa namanya, banyak untung di lifestyle. Yang memudahkan. Aduh, kayaknya keluar dari keribetan-keribetan itu udah di depan mata gitu keluar dari situ semua. Iya, Pak. Kita doakan pokoknya selalu sukses buat Pak Danamon dan keluarga. Dan jangan lupa untuk pegang kendali terus kejahteraan keluarga Bapak tentunya dengan bergabung dengan Danamon Privilege Bank. Oke, pasti. Siapa lagi ya, kalau bukan saya yang bisa pegang kendali kejahteraan keluarga sendiri, ya kan? Apalagi dibantu dengan Danamon. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.